nah lanjut sekarang kita ke zero profit nya ke zero profit perbedaannya itu teman-teman cuma di sini aja sisi sebelah sini ya sebelah sini ini perbedaan berdasarnya coba kita kerjakan bagaimana kalau menggunakan metode zero profit kalau zero profit kan berarti gak mengakui keuntungan sama sekali ya tapi kerugian itu diakui teman-teman jadi keuntungan gak diakui tapi kerugian itu diakui pertama ini sama udah sama semua revenue nya yakni yang 25% eh sorry isi cost nya dulu ya cost nya berarti yang cost to death nah berarti revenue nya juga pakai yang cost nya ini jadi di sini gak ada gross profit terus di 2020 kita mengakui nih adanya kerugian ini yang ini sama ya jadi kita mengisinya itu gross profit nya dulu baru kita mengisi cost nya cost nya tadi sama caranya cost to death tahun 2017 dikurangin tahun sebelumnya nah baru selesai kita masukin ke revenue selesai ya karena di sini dia ini berarti revenue nya dia lebih kecil daripada cost karena dia rugi ya berarti ini ditambah dengan 20 457 eh sorry sorry disini cost to death nya gak dikurang deh kita tinggal pakai yang ini aja nah sehingga kayak gini ya ini tinggal kita turunin ke sini oke terus ini selisihnya 31 dikurangin 11 juta ini selisihnya oke udah dan di tahun terakhir juga sama kita tinggal isi cost nya aja cost nya yang ini ya cost to death nya terus revenue nya kita pakai yang sini ini kita turunin oke udah oh iya disini belum kita ini kurang ini oh sorry disini untuk gross profit nya itu dia tetap minus ya totalnya totalnya dia tetap minus sorry tetap minus yang ini jadi patokannya dari tabel ini ya buat ngisi terus untuk cost nya berarti kita gunain cost to death nya kayak gini terus untuk revenue nya berarti dia disini dia gak ada tanda minus nya jadi hasilnya minus ya baru revenue nya kita cari kuisinya ini atau kita langsung ambil yang ini aja nah jadi revenue nya lebih kecil terus cost nya lebih besar otomatis masih rugi kayak gitu ya oke berarti aku ulangin ya untuk ngisi yang disini kita ambilnya datanya dari sini semua aja gak apa-apa dari tabel yang ini kan sama juga ya gak ada perubahan sama yang ini karena ini nyalinnya dari sini ya kan berarti yang ini nyalinnya dari sini gak apa-apa oke teman-teman nah itu ya jadi kita mengakuinya cuma di tahun yang bersangkutan doang di tahun pertama gak mengakui tahun kedua mengakui adanya keugian di tahun ketiga juga gak ada mengakui nah berarti jurnalnya yang berbeda itu cuma di ini aja penyesuaian disini sama semua kayak yang di bahas sebelumnya yang beda cuma di penyesuaian yang pertama untuk CIP pada revenue nya ini sebesar cost nya ya nah ini ini juga sebesar yang ini terus untuk di 2017 expense nya kita pakai yang ini revenue nya juga kita pakai yang ini barulah 2017 ini kita boleh mengakui adanya kerugian sebesar ini ya 618 jadi 50 jurnalnya loss on long term contract pada CIP oke di tahun terakhir juga kita tinggal ngambil data yang ini aja oke teman teman itu kalau zero profit ya jadi perbedaannya aku tekanin lagi ada di sebelah sini perhitungan ini sama di sini penjurnalan yang 2 ini penjurnalan di 2017 atau di tahun yang mengalami kerugian oke terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih